Pihak keluarga mengungkapkan perasaannya seusai adik dari Brigadier Yosua Huta Barat alias Brigadier jadi mutasi ke Jambi untuk tewasnya sang kakak. Rupanya mutasi tersebut adalah permintaan keluarga pada Kapolda Jambi. Roslin Simanjuntak mengungkapkan bahwa keluarga memohon pada Kapolda Jambi, Irjen Pol A. Rahmat Wibowo, agar beribda LL adik almarhum dipindah tugaskan Kapolda Jambi. Roslin sekaligus menepis informasi bahwa pemindahan tersebut buntut insiden baku tembak yang menewaskan Brigadier C di kediaman Irjen Ferry Sambo. Ia kembali menegaskan bahwa pemindahan tersebut sebagai keinginan orang tua agar tak lagi jauh dari anak-anaknya. Roslin justru berterima kasih pada kepolisian, terutama Polda Jambi yang telah membantu keluarga, termasuk mengantarkan barang almarhum ke rumah duka. Beribda LL sebelumnya berdinas di Kesatuan Bayana Mabes Polri. Seusai dimutasi, ia menjadi personil tetap di Polda Jambi. Brigadier C dilaporkan tewas dalam baku tembak di kediaman Kadif Propam Irjen Ferry Sambo di Kompleks Polri Jakarta pada Jumat 8 Juli lalu. Brigadier C diduga melakukan pelecehan terhadap istri Kadif Propam dan dipergoki oleh Baradae yang juga ajudan dari sang Kadif. Brigadier C tewas di lokasi kejadian seusia terkena empat proyektil milik Baradae. Brigadier C tewas di kediaman Baskan 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 B Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton